Meski hitung-hitungan soal berapa jumlah tunjangan perumahan yang akan diterima anggota DPR setiap bulan yang masih dikaji, perubahan soal pemberian fasilitas bagi wakil rakyat ini butuh kejelasan. Apakah alasan rumah dinas yang mulai rusak cukup realistis atau kebijakan ini adalah pemborosan anggaran negara? Kami akan diskusikan bersama anggota DPR fraksi Partai Demokrat Herman Hairon dan pendeliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra Badiul Hadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Pak Hairon, saya ke Anda dulu, seberapa urjan sebetulnya di mata demokrat untuk mengalihkan yang namanya rumah dinas itu diubah menjadi tunjangan perumahan saja? Tentu sebagai anggota itu diserahkan kepada keputusan pimpinan dan kesekjenan. Karena kan kajiannya ada di sana. Berapa besar sih setiap periode atau setiap tahun dialokasikan untuk biaya perawatan? Betul memang kondisi rumah di Kalibata itu memang sudah harus mendapatkan perhatian khusus ya. Perhatian khusus apakah renovasi total atau dan lain sebagainya. Oleh karena ini yang harus dikaji ulang, bahwa kalau memang perawatannya cukup mahal dan kemudian, kan itu kan merawat bukan hanya merawat rumah, tapi merawat jalan, merawat fasilitas umum, merawat fasilitas sosial, kemudian termasuk kebutuhan dasar, air minum, listrik, dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian kajiannya bahwa ini memang perlu dikonversi kepada biaya bulanan, ya tentu itu menjadi keputusan pimpinan dan kesekjenan. Oleh karena kami berharap ada kajian yang komprehensif, sehingga juga ini bisa diterangkan kepada publik secara gamblang. Jangan kemudian ada sesuatu hal yang tentu ini dipertimbangkan di DPR selalu menuai polemik. Disampaikan saja nanti secara gamblang, kesekjenan menghitung secara cermat, dan kemudian kalaupun dikonversi tentu disesuaikan dengan harga kesesuaian di wilayahnya. Kalau dari pengalaman Anda pribadi Pak Kairon, kalau untuk kerusakan yang dialami oleh unit Anda, tadi Anda bilang bahwa bocor, banyak rayap begitu ya, itu tanggungannya, tanggungan Anda pribadi, dan berapa besar itu sebetulnya untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan itu? Menjadi tanggungannya kesekjenan gitu ya. Jadi kalau kami ada bocor, kalau kami ada rusak, kalau ada rayap, ya kami serahkan. Tetapi kan itu juga mengganggu kenyamanan terhadap kunian gitu ya. Dan itu bukan sebuah alasan yang menurut saya satu-satunya untuk bisa mengkonversi itu. Mungkin dihitung saja berapa sebetulnya biaya perawatan, biaya renovasi, biaya pemenuhan kebutuhan isi rumah, dan lain sebagainya. Kan setiap periode juga itu harus diganti ya, isi-isi rumahnya itu. Karena memang ya itu standarnya gitu. Namun tentu ini harus melalui hitung-hitungan yang tepat, dan saya sih berharap ini tidak menjadi polemik dan silahkan kesekjenan menghitung dengan cermat dan disampaikan kepada publik gitu. Supaya tidak menjadi perdebatan terus gitu. Nah, di mata fitra Mas Badiul, mana yang realistis? Apakah dengan menyiapkan hunian yang barangnya sudah jelas, rumah dinas kepada anggota DPR RI, atau diganti dengan tunjangan mengingat kerusakannya terus-terusan terjadi di rumah dinas itu? Ya, saya kira memang akan ada pilihan-pilihan ya, yang harus diambil oleh kesekjenan dalam posisi ini. Apakah misalnya tetap akan menggunakan rumah dinas itu, atau menggantinya dengan tunjangan. Tetapi, kalau informasi sementara yang kami dapatkan, misalnya rumah tunjangan itu akan diberikan kepada anggota Dewan. Kecuali pimpinan, karena pimpinan kan sudah mendapatkan perumahan yang lebih baik ya, dibandingkan dengan anggota yang lain. Kira-kira kayak gitu. Karena sesuai dengan tugas pokok fungsi yang masing-masing anggota. Nah, yang kedua, saya kira memang beberapa alasan yang perlu diungkapkan ke publik, terutama oleh kesekjenan DPR, kira-kira apa alasannya? Kalau memang apa, kerusakan berapa persen kerusakan itu? Dan dari total hampir 60 unit rumah itu, berapa yang memang memiliki kerusakan parah dan tidak? Saya kira itu harus diungkap dulu ke publik, disampaikan transparansi itu menjadi sangat penting, agar masyarakat tahu, tadi disampaikan Pak Heron, tidak ada polemik terhadap rencana kebijakan ini. Yang selanjutnya, kalau tidak salah dengarkan, ini juga ada kaitannya dengan rencana IKN, kemendian ke IKN ya Pak Heron. Nah, itu saya kira juga menjadi pertimbangan. Tetapi, kalau dilihatkan permintaan DPR kemarin, agar kantor DPR dibangun di paling akhir, kira-kira kan begitu ya. Senyaman ngantor di Jakarta kali Pak Heron ya. Nah, itu yang jadi pertimbangan. Kalau kemudian ini kok pertimbangannya soal ke IKN, saya kira, ya paling tidak kan dalam waktu dekat. Artinya ya, mengoptimalkan perumahan yang ada itu jauh lebih efisien, dibandingkan dengan tadi hitung-hitungan sewa rumah di zona utama Senayan sendiri, maupun di kebayoran yang rata-rata 500 juta per tahun. Kalau kemudian ini dihitung, kan satu tahun sampai 290 miliar keluar. Dan kalau satu periode, artinya 1,4 triliun. Oke, berarti kalau dengan uprisal yang masih dihitung sekarang, menurut Fitra, bisa jadi tiap anggota bakal mendapatkan angka berapa untuk tunjangan ini dengan, tadi kita juga menampilkan ya, kisaran harga untuk kediaman di wilayah Senayan dan kebayoran serta sekitarnya itu. Ini kalau hitung-hitungan kita ya, misalnya karena ini nanti melekat di penghasilan DPR ya, antara 50 ke atas lah kira-kira, tujangan perumahan itu, peranggota Dewan ya. Hitung-hitungannya dengan tadi, 500 ya, rata-rata 500 juta per tahun, kemudian dikonferensi menjadi 12 bulan, ya dihitung menjadi 12 bulan, kan sekitar 50 ke atas pendapatan yang dikeluarkan, yang didapat oleh anggota DPR dari tunjangan perumahan itu. Benarkah Pak Khairan, akan ada kisaran di atas 50 jutaan per bulan untuk tunjangan perumahan itu, yang sudah dibahas sejauh ini? Ya, sesuai informasi yang saya dapat, ini memang masih dalam pembahasan antara kesekcienan dengan Kementerian Keuangan. Jadi, belum ada nilai yang pasti ya, dan tentu ini harus betul-betul juga transparan ya. Saya berharap bahwa sesuatu hal yang tentu menjadi instrumen pendapatan ataupun honorarium dari, atau pendapatan dari DPR, tentu harus transparan kepada publik. Saya setuju tuh. Nah, yang kedua, besarannya ya harus realistis sajalah. Karena juga itu adalah hak yang melekat dalam anggota. Kalau besarannya 50 juta itu realistis tidak, Pak? Kenapa? Kalau besarannya 50 juta per bulan untuk tiap anggota, realistis tidak angka itu? Ya, menurut saya itu tergantung kepada kajian ya. Kajiannya di kesekcienan nanti. Kesekcienan bagaimana mengkaji, menghitung di wilayah-wilis setempat. Idealnya kan sebetulnya dulu pernah ada rencana, dulu pernah ada rencana agar DPR justru membangun rumah vertikal, ya di sana, di sekitar Senayan. Karena kalau kita menghitung terhadap rumah dinas yang saat ini ada, di Kalibata juga itu kan sudah menjadi wilayah macet. Kalau berangkat dan pulang pun ke kantor juga macet. Ataupun yang di, sekarang juga kan terpisah, dengan ada sebagian juga yang di pos pengumben. Itu juga jalur macet, baik berangkat maupun pulang. Oleh karena idealnya, sebetulnya ke depan harus direcanakan betul. Kalau memang tetap di Jakarta ya, harus ada solusi lain. Kalaupun tidak dikonversi, harus ada solusi lain yang itu bisa berada di sekitar Senayan. Supaya daya jangkauannya ada lebih dekat. Nah kalau ke depan mungkin nanti pindah ke IKN kan ya harus di IKN. Rumah dinasinya ada di IKN. Jadi ya ini yang tentu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang harus disampaikan kepada publik. Saya kira nanti selesai apa yang disampaikan Pak Dasko, bahwa baru minggu depan akan dibicarakan. Kita tunggu saja ketimbang kita terus berandai-andai dan berasumsi. Sehingga kemudian ini tidak menjadi polemik di publik. Itu dia yang kita harapkan sebetulnya di tengah tantangan ekonomi juga kita hadapi. Saat ini Pak Herman Khairon, anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, terima kasih. Mas Badiul juga terima kasih. Mewakili Fitra sudah berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya. Selamat sore. Selamat menikmati.